Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi, banyak orang Filipin masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, waktu, karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu diantara yang tiga, orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapak juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang, Tuhan Bapak tidak meninggal, berarti Tuhan Bapak lain dengan Tuhan anak. Berarti Isa bukan Allah? Allah. Kalau Isa bukan Allah selesai, berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang, Tuhan Bapak juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhan yang mati semua. Saya ulangi. Ini buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, mereka bilang meninggal. Kembali lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapak ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka saja. Kalau mereka bilang, Tuhan Bapak tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu. Kalau mereka bilang, Tuhan Bapak juga ikut meninggal, musibah. Tadi, yes. Berarti Iblis lagi berkuasa. Kalau meninggal, siapa yang bangkit? Jangan jika Iblis yang bangkitkan. Da it.